Apa keuntungan bisnis jasa Udian digital ya Ini adalah keuntungannya Buat desain Template ya Buat desain template hanya sekali Dan bisa dijual tak terbatas Misalkan kan Ini kalian nanti mendapat Setidaknya minimal 3 ya 3 ini 3 undangan ya Nah itu kalian bisa Menggunakan template ini berkali-kali Dan tak terbatas Kalau ada pesan Itu bisa jual lagi Ada pesan bisa jual lagi Maksudnya dipakai untuk jasanya ya Bukan dijual templatenya ya Disini ada larangan Maksudnya untuk menjual template Karena memang Tergantung lisensi Ini mungkin teman-teman yang Baru gamun di dunia digital Kalian harus paham lisensi ya Ada lisensi personal Developer PLR MMR That label Dan lain-lain Itu nanti akan dibahas Ada pertanyaan Ada pertanyaan Nanti akan saya share ya Share Menjualnya itu apa Tapi yang jelas Kalau yang lisensi personal Sama developer Itu Template-nya Itu tidak boleh di Share ya Jadi harus dalam bentuk akhir Dan file jadi Bukan file mentah Lalu Harga jualnya Ini antara Rp20.000 hingga Rp1.000.000 Ini serius Ini serius Serius Ada yang Harganya sangat kurang Ada juga yang Harganya bisa Fantastis Ini memang Tergantung Pasarannya Kalau yang Kalian temukan di marketplace Itu mungkin Shopee Cek saja di Shopee Nah Ini Kurang lebih harganya Mulai Rp20.000 Ini yang paling Bawah Misalkan Di tempat yang Lain itu bisa Rp100.000 Rp200.000 Sehingga Ada yang Rp1.000.000 Ini tergantung Paket hanya Kalau misalkan Nanti Masalah Gimana Melakukan harganya Itu Tergantung Tergantung Strategi marketingnya Lalu Gunungannya Luar biasa Peluangnya Sangat besar Peluangnya Semaat ini Sangat besar Lalu Tidak akan Mati Selama Ada Kenakitan Perangguan Dan Misalkan Menikah Selama ada Itu Berarti kan Ini Sangat prospek Ini adalah Keuntungan Dari Business Pengendangan Digital Kalau saya Sendiri Menjalankannya Tidak terlalu Serius Sebenarnya Kalau Ada Dikerjakan Yang Tidak Mengerjakan Yang lain Karena Memang Saya Membagi Waktu Sama 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 Di Ini Di 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 Waktu Tapi Selama ini Saya Jalan Ya Ya Mudah Lumayan Untuk Bisnis Dari Ini Misalkan Ini Jika dalam Satu hari Anda mendapatkan Order Satu saja Misalkan Satu hari Dapat Satu Satu Misalkan Kalian Pasang Harga Rp 50.000 Ini kan Kalau sudah 30 hari Sudah Lumayan 1,5 juta Ini Misalkan Satu Hari Satu Dan itu Mungkin Pengerjakan Sekitar Satu jam Ini Yang Tingkat Ini Sudah Termasuk Pasaran Ini Harga Rp 50.000 Pasaran Yang Normal Ada Yang Bawah Tadi Harganya Sampai Rp 20.000 Ada Yang Lebih Tinggi Skip Bisa Sampai Satu Juta Lalu Ini Untuk Membuatnya Ini Yang Dishare Di Kelas Ini Hanya Cukup Memakai PowerPoint Teman-teman Sudah Punya PowerPoint Pasti Bawaan Windows Of the Office Salah Satunya PowerPoint Versinya Yang Sedangnya Minimal 2010 2013 Karena Apa Kalau Yang 2007 Itu Untuk Ya Untuk Videonya Tidak ada Sepertinya Untuk Xbox Video Tidak ada Oke Oke Lalu Anda Tidak perlu Membuat Desain Template Ada Templatenya Lalu Ada Video Panduannya Tinggal Edit Datanya Itu Untuk Preview Dari Gambaran Bisnis Digital Nah Ini Tentunya Bagi Mungkin Ada Yang Sebagai Guru Ada Sebagai Yang Pegawai Ada Yang Mahasiswa Dan Lain-lain Dan Mungkin Freelance Ini Adalah Sebuah Peluang Sebuah Peluang Yang Bisa Diambil Saya Tendiri Sudah Apakah Benar Saya Tendiri Sudah Membuktikannya Nah Ini Kurang Lebih Saya Sudah Sampai Project 506 506 Nah Misalkan Misalkan Project Untuk Undangan Ini Misalkan 400 400 400 400 400 Project Lalu Dikali 80 400 K Kali Kali 400 500 Dikali 80 K Kalau Saya Ini Jualnya Kurang Minimal Minimal 80 Tergantung Pasarannya Saya Widik Pasaran Yang Kurang Lebih Harganya Segini 80 000 Berarti Sudah Dapat Kurang Lebih 2 2 8 4 32 Lagi Dapat 32 Juta Ini Tidak Terasa Memang Bukan Persen Utama Jadi Saya Sebagai Persen Sampingan Nah Ini Saya Memang Bidiknya 80 Rp Minimal Ini Untuk Yang Timpet Tinggal Ngekit Nah Kalau Saya Nambah Ini Misalkan Turun Tergak diturunkan Itu Waktu Saya Yang Tidak Ada Jadi Ini Saya Buat Agak Mahal Biar Nanti Ngerjakannya Itu Tidak Terlalu Banyak Pelanggan Kalau Banyak Pelanggan Kita Butuh Fokus Waktu Nah Ini Sudah Saya Berikan Tinggal Ini Tinggal Teman-teman Mau Coba Atau Tidak Selain Itu Juga Banyak Teman-teman Yang Lain Yang Sudah Mencoba Dan Setiap Orang Nanti Walaupun Bisnisnya Sama Tapi Nanti Resiki Masing-masing Jadi Tidak Usah Takut Nanti Tidak 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 Takut Mungkin Itu Untuk Sebagai Gambaran 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 Bisnis Undangan Cital Selanjutnya Saya Buka Tanya Jawab Tanya Jawab Mungkin Teman-teman Ada yang Punya Pertanyaan Silahkan Bertanya Silahkan Bertanya Oke nanti Saya Ini ya Materinya Ini akan Saya Selesa Berupa Jipat Atau BDS Ada pertanyaan Ini yang Masih Bingung Dan lain-lain Bisa bertanya Mengenai Bisnisnya Bunur Bunur Hikmah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Malam Saya ingin Bertanya Setelah Saya Edit Apa Edit Templatenya Templatenya Itu Untuk Menjadi Sebuah Video Itu bagaimana Saya lihat Tadi di layar Pakai Icepring Suite 9 Kalau Di PowerPoint Saya Ada Icepring Suite 8 Tapi Bingung Gimana Itu Menggunakannya Terima kasih Pertanyaan pertama Makasih Bu Nur Hikmah Hikmah Saya Tambung Dulu Selanjutnya Ibu Eni Sulistiyawati Bismillahir Rahmanir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Dan terima kasih Juga ilmunya Jadi yang ingin saya Tanyakan Karena saya masih Pemula Biasanya Saya Kebetulan kerja Di kantor Biasanya PowerPoint Biasa aja Buat presentasi Paling Nah ini saya Sangat tertarik Dengan Teknik membuat Undangannya Kemarin Keren banget Nah ini karena Saya masih Pemula Computer saya Itu kan PowerPointnya Ternyata 2010 Terus ini kan Link Telegramnya itu Ada di HP Nah saya Belum Sempat mencoba Untuk membuat Di Pakai laptop kan ya Berarti nanti Bikinnya gitu Untuk yang Kemarin Desain-desain Yang dikirim itu Apakah bisa Di downloadnya Di laptop Apakah Kita di download Di laptop ya Mungkin Terima kasih Mudah-mudahan Jadi amal jariah Buat masnya Yang sudah Mau berbagi ilmu Insya Allah Bermanfaat Terima kasih Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pertanyaan lagi Tiga ya Tiga Pertanyaan Silahkan Angkat tangan Angkat tangannya Ini ya Pakai Ini ya Pakai Yang Icon ini ya Di bawah Ini Pada Reaction Ini ada Lab ya Silahkan Yang ingin bertanya Gimana Cara Mengambil Tempat Tundangan Mungkin Yang gitu Saya Jawab dulu Yang ini Yang Ini ya Ini kalau Yang ditulis ini Banyak Saya jawab Satu persatu Dari Yang pertama Cara Menjadikan video Oke Untuk Menjadikan video Ini Fiturnya Fiturnya Adanya Di Powerpoint 10 Minimal 2010 Makanya Formatnya Namanya PPT PPT Ini Powerpoint Yang Versi 2010 Dan keatasnya Formatnya PPT Oke Lalu Gimana Cara Merubahnya Nah itu Tidak harus Memakai Ice Spring Kalau Kalau disini Memang Ada Ice Spring Suite Ini Memang Saya Tujukan Bukan Untuk Mengubah Video Kalau ini Untuk Media Pembelajaran Ice Spring Suite Nah Kalau yang Untuk Merubah Jadi Video Itu Cukup Dari Powerpoint Saja Nah Caranya Gimana Ini File Kalau yang Seperti Ini Memang Tampilannya Agak Beda Ini Powerpoint 365 Nah Tapi Kalau Yang 2010 Ada File Lalu Baikkan Bawah Pilih Export Export Ini Lalu Pilih Write Video Video Nah Ini Silahkan Dipilih Yang Mungkin Antara Ini Bul 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 D sama D Di antara Dua Ini Lalu Pilih Ini Yang Sudah Lumayan Bagus Gambarnya Lalu Pilih Create Video Nah Lalu Pilih Ini Tempatnya Tempat Penyimpanan Penyimpanannya Lalu Klik Save Dan Ini Selesai Nanti Sudah Jadi Ini Sudah Jadi Video Ini Tempat Jadi Tadi Saya Elangi File File Ya Mungkin Bisa Bisa Dicatat Atau Nanti Bisa Melihat Ulang Video Export Create a Video Ini Pilih Yang Bagus Yang paling bagus Ini Atas Tapi Biasanya Untuk Powerpoint 305 Atau Powerpoint 2019 Ini Pilih Setelah Satu Ini Pilih Create Video Pilih Tempat Lalu Klik Save Oke Nah Itu Nanti Sudah Jadi Video Ini Format Save As Title Ini Pilih Yang MPEG For Video Ini For Case Save Jadi Video Oke Lalu Selanjutnya Pertanyaan Yang T2 Dari Bu Ini Apakah Bisa Di Laptop Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Namanya Ini Yang Namanya Telegram 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 Desktop Telegram Desktop Itu Memang Telegram Untuk Ini Untuk Yang Ada Di Desktop Atau Laptop Atau Komputer Enaknya Ini Apa Kalau Beda Sama W Web Kalau W Web Web Itu Ketika Ini Ketika HP Online Ini Kan W Aweb Ketika W Aweb Online HP Yang Ketul Online Tapi Telegram Desktop Tidak Jadi Jangan Berdiri Sendiri Contohnya Ini Saya Share Ini Tampilan Dari Telegram Desktop Nah Ini Pampilan Dari Telegram Desktop Jadi Kebanyakan Memang Dari Mentoring Hampir 90% Pakai Telegram Di Sini Bisa Mua Banyak Banyak Sekali Dan Bisa Nambil Dua Bilah Jadi Kursus Kursus Itu Ini Pakai Telegram Desktop Nah Jadi Lebih Mudah Ya Kita Kan Download Nah Di Kelasnya Mana Kemarin Ini Nah Ini Untuk Informasi Penting Itu Pasti Berada Di Atas Jadi Di BIN WSAP Di Sini Materinya Apa Di Sini Password Ini Semua Materi Penting Di Sini Jadi Enaknya Ini Ambil Saja Di Sini Kita Kan Ini Lalu Masukkan 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 Password Masukkan Password Lalu Lalu Nanti Kita Akan Masukkan Di Ini 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 Nanti Tinggal Kali Bahan Desainnya Ini Nah Ini Videonya Untuk Cara Download Ini Cara Download Ini Video di Youtube Sudah Saya Beri Tutorial Tadi Di Telegram Kita Copy Saja URL Video Lalu Kita Pasteur Di Sini Tadi Lihat Safe From Kalau Di Sini Oke Ini Nah Ini Sudah Tinggal Ini Bisa Di Download Untuk Video Untuk Bahannya Tinggal Klik Saja Ini Klik Saja Bahan Desain Oke Mungkin Itu Untuk Untuk Ini Untuk Tayaan Pertama Dan Dua Ini Yang Bertanya Banyak Tapi Nanti Tidak Oke Saya Cek Tanya Apa Saja Sampai Mana Tadi Tidak Bisa Diminta Materi Mulai Tadi Ini Nanti Materinya Saya Share Dalam Bentuk IG F Atau Dalam Bentuk JPEG Analisa Set Apakah Perbedaan Hasil Antara Office Bedanya Kalau Masalah Video Ini Setelah Di Export Tidak Ada Terlalu Beda Tapi Di Fitur Editing Ini Contohnya Contohnya Misalkan Ini Saya Saya Pakai Versi Yang 365 Ini Yang 365 Lalu Ada Juga 2019 Nanti Sudah Yang 2016 Versi Versi Ini Sudah Bagus Dalam Segi Untuk Editing Video Maupun Desain Grafis Contohnya Ini Ini 365 Itu Ada Namanya Transisi Mod Contohnya Gini Saya Punya Ini Negaran Lalu Yang Kedua Saya Pukti Lalu Saya Pindah Ini Di 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 Slay 2 Lalu Di Slay 3 Saya Preview Pakai Rating Preview Ini Kan Slide 2 Lalu Saya Next Ini Belum Saya Beri Mod Pilih Mod Ini Otomatis Bergecer Ini Namanya Transisi Mod Ini Kelebihan Yang Beda Dari Versi Sebenarnya Masalah Ini Mungkin Sama Cuma Beda Nanti Ada Tambahan Yang Ini Ini Semakin Bagus Selain itu Nanti Ada 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 Yang Ini Misalkan Untuk Editing Set Jadi Ini Seperti Barannya Seperti Corel Ya Saya Memotong Ini Jadi Jadi Untuk Mesin Grafis Nanti Itu Bisa Yang Hampir Sama Seperti Corel Draw Teman-teman Sudah Tau kan Corel Draw Di Versi Yang Bagus Ini Seperti 2016 365 2019 Ini Ada Yang Namanya Memotong Memotong Jadi Disini Lebih Lebih Keren Lagi Buat Animasi Lebih Keren Ini Ada Juga Fitur Auto Play Ini GIF Ini Tanpa Harus Kalau Dulu Saya ingat Untuk Play Bentuk GIF Itu Perlu Yang Namanya Show Dulu Tapi Sekarang Sudah Ada Auto Play Jadi GIF Sudah Aktif Tanpa Harus Melihat Show Ini Mencolok Selanjutnya Oke Ini Lagi Tidak Apa Templatenya Dapat Dari Mana Templatenya Maksudnya Ini Templatenya Di Download Di Member Area Kalau Template Itu Buatan Sendiri Ada Yang Buatan Sendiri Ada Yang Beli Ada Yang Dibuatkan Tim Memang Ini Produk Produk Zuvipro Zuvipro Itu Sebelumnya Sekolah Desain Itu Memang Kursus Untuk Zuvipro Kursus Untuk Membuat Undangan Digital Izin Kalau Tadi Buat Di Terus Mau Dipindah Bisa Langsung Tanpa Buat Videonya Bisa Misalkan Kalau 2007 Menunjukkan Tidak Ada Fitur Export Video Save Saja Lalu Dibuka Di 2010 Nanti Bisa Di Export Misalkan Kalau Yang penting Itu Bisa Untuk Export Video Kalau Misalkan Masalah Pakai 2010 Tapi Nanti Misalkan Kalau Di Kelas Master PowerPoint Itu Minimal 2013 Karena Memang Fungsinya Lebih Komplek Lebih Banyak Membuat Editing Video Video Dan Lain Itu Kalau Pakai Office Di Bawah Tapi Kalau Yang Ini Misalkan Bisa Asalkan Sudah Bisa Export Video Saya Sudah Menjol Office Saya Minta Pak PW Ini Sudah Saya Share Di Grup Untuk Password Ya Sire 3 Sudah Saya Share Password Silah Kali C D Password Silahkan Password Yang 2019 Kalau Yang Software Ini Ini Everyone Untuk Yang Software Seperti Ini Kalian Harus Sabar Dan Tidak Usah Mengeluh Dalam Artian Karena Ini Yang Seharusnya Berbeda Jadi Gratis Itu Jika Ada Kendala Ya Itu Delapan Saja Entah Instalan Dan Memang Resiko Yang Dihambil Kalau Misalkan Ingin Yang Perfect Atau Software Yang Mudah Itu Beli Yang Premium Dan Ini Yang 365 Murah Oke Selanjutnya Dicoba Saja Untuk Karena Saya Mau Reset Mau Reset Ke 2010 Tidak Bisa Karena Memang Yang Saya Pakai Kalau Tidak 2019 365 Nah Nanti Coba Saja 2010 Bisa Export Atau Tidak Kalau Bisa Berarti Bisa Dipakai Yang Membedakan Itu Cuma Dixport Lalu Marketing Untuk Marketing Saya Pakai Yang Organic Organic Itu Pakai Yang Pakai Ad Atau Gratis Jadi Di Akhir Video Kita Kasih Watermark Video Kita Kasih Watermark Bahasanya Belinya Disini Saya Pakai Itu Asalkan Undangan Kita Bagus Nanti Cepat Menularnya Kan Gini Misalkan Kita Ada Yang Pesan Satu Orang Nanti Dikirim Ke 100 Orang Secara Otomatis Itu Sebagai Marketing Sepertinya Seperti Itu Ini Untuk Ini Templatenya Templatenya Sudah Saya Di Website Tapi Tidak Banyak Terbatas Kenapa Kok Terbatas Karena Gini Ini Sama Kenapa Kok Templatenya Terbatas Itemnya Sama Ini Strategi Bisnis Oke Misalkan Ini Saya Insya Dulu Kenapa Kok Undangan Kenapa Kok Mengerinya Terbatas Kenapa Kenapa Tidaknya Terbatas Nah Ini Datanya Sama Ini Strategi Bisnis Misalkan Misalkan Lalu Semakin 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 Bagus Seperti ini Kenapa Tak terbatas Kalau Misalkan Template ini Banyak yang Free Dalam Artian Yang Beredar Atau Beredar Itu Berarti Pasar Itu Banyak yang Punya Kalau Banyak yang Punya Otomatis Ini Harga Akan Turun Harga Akan Turun Karena Memang Banyak Yang Punya Yang Punya Harga Akan Turun Barang Sudah Didapat Pelajaran Ekonomi Kenapa Tendak Terkadang Sarga Menurun Banyak Yang Punya Barang Sudah Didapat Ini Otomatis Kan Kalian Jualan Ternyata Barangnya Sama Sama Yang Ada Disini Dan Beda Misalkan Beda Jauh Otomatis Mereka Pilih Yang Harga Nah Ini Kaitannya Sama Keunggitan Lalu Misalnya Sebagai Ini Mulai Bajar Jawa Bisnis Itu Semakin Langka Atau Semakin Bagus Walaupun Mungkin Alham Perlu Meluarkan Banyak Itu Tidak Apa Karena Ini Barang Ini Didapat Barang Sudah Sudah Jadi Tangan Sedikit Ya Kan Nah Misalkan Sudah Sudah Dapat Nah Orang Orang Carian Gradis Nah Ini Barang Sudah Didapat Otomatis Sedikit Barga Tinggi Barga Tinggi Karena Memang Barang Langga sedikit yang punya nah lalu keunikan ya karena jarang yang punya nah makanya kalau kalian kurenasi bisnis jangan cari yang gratisan kalian barangnya itu keunikannya buruk, barang yang sudah dapat, harga pasti turun, karena banyak yang punya nah ini kalau kalian masih yang ngejar ini ngejar gratisan, berarti jiwa betul-betulnya itu masih kurang biasa, tapi kalau punya untuk kepemilik, misalkan saya hanya gunakan sendiri gunakan untuk diri sendiri nah ini pun menurun penerga diri karena pak, ini sepertinya tempat sama milik saya itu nah ini kan hampir sama mirip, ini saya lihat di situ nah itu nanti jadi terkesan tempatnya kurang bagus ya tempat pasaran barangnya seperti itu semakin unik ya semakin unik semakin langka itu semakin bagus kalau bentuk harus beli memang tidak masalah karena memang ini namanya strategi bisnis sekarang baru tahu kenapa saya kok bisa jual mahal karena memang saya saya buat unik ya beda dari yang lain jadi memang kalau yang tempat-tempat murah tempat-tempat yang ada atau orang-orang yang jual murah itu biasanya tempat yang sudah ada mereka hanya ganti tulisan ganti teks sekarang jadi pakai ini ya pakai dua ada yang pakai template ada yang desain baru dan harganya otomatis berbeda oke lalu ini fokusnya di bisnis ya oke gimana cara ngambil teman-teman saya ingin bertanya kalau untuk strategi bisnis dan untuk awal-awal bagaimana apakah lewat APG dan untuk template buatnya apakah dari photoshop atau di download di web oke untuk ini ya untuk awal-awal saya pakai endorse ya untuk awal-awal saya dulu project pertama ya project pertama saya pakai endorse ya untuk misalkan project project pertama itu endorse kalau ada teman yang mau nikah saudara mau nikah itu kasih gratis misalkan seperti itu kasih kado ini saya gratiskan jangan gitu saya punya kado spesial buat kamu padahal itu biar kelihatan bagus ya endorse lalu buat bonus ya buat bonus disini saya kan dulu ya itu buka jasa cetak ya jadi cetak undangan dapat bonus dan digital ya dan digital ini kan kita kalau yang ini kan kita dapat income ya pemasukan nanti cetak undangan dapat bonus dan digital ini juga sebagai salah satu strategi marketing lalu untuk untuk akunnya yang jelas ya tetap buat bukan buka nano ya bukan Facebook tapi fanspec ya fanspec jualan fanspec lalu IP Instagram lalu kalau misalkan kalian mau uji-uji uji nih atau uji kesimpulan ya jual saya di marketplace 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 disini yang cukup ketat itu di Shopee ya karena saya sudah survei pasar sendiri ya dulu saya ini ingin ini ini perang ini perang harga disini tapi seinfromenya waktu ya cuma capek ya cuma capek membuat tenaga akhirnya saya hentikan ya pakai sekarang saya sendiri tetap jualan di Instagram ini misalkan kalian punya banyak waktu luang dan mulai ini bisa untuk bahan latihan di Shopee yang jualan harganya sangat memberikan sampai Rp20.000 tapi kalau yang saya di IG ini minimal Rp80.000 misalkan katanya sama pelangkaan kalau semakin kalau timpet ya semakin banyak menggunakan semakin murah tapi kalau misalkan semakin langkah itu bisa semakin mahal mending ya mending 4 hari ya misalkan kalau di misalkan Rp20.000 ya Rp20.000 lalu misalkan selanjutnya jual misalkan 100 nah ini 1 hari ya 1 hari bisa dapat ini misalkan 5 ya waktu nah ini 5 order order nah ini kan ini hasilnya sama ya 100k tapi ini plus capek ya karena ya saya kasih tau ya pelanggan itu pelanggan yang ke arah itu kadang-kadang ini pelanggan yang minta murah tapi bagus ya tapi kalau yang ini pelanggan yang berani ngambilat ke tinggi itu biasanya tidak terlalu rewel rewel pun kita terima enjoy karena waktu yang kita kerubah itu setimpal nah jangan dikira yang ini jangan dikira yang harga murah ini itu fasilitas semua pelanggan saya rasa pasti ini ada yang rewel ada yang rewel ini rewel misalkan sama-sama rewel mending tetap yang ini kerja mungkin cuma ini cuma sebentar itu pasti untuk tapi untuk awal-awal silahkan buat yang ini endorse buat bonus coba harga yang murah jangan jangan terlalu murah nanti sampai sendiri malah kemarin itu teman-teman teman-teman itu malah ada yang 1 juta kan lumayan 1 menit 1 juta 1 juta untuk undangan seminar yang disini nanti untuk undangan seminar tidak ada tidak dibahas karena memang terbatasan waktu nanti tidak dibahas ini oke pada saat mau ekspor video ada tem atau angkat nah itu atur ke angkano semua ini reaktansi terlewat apakah bisa ini ya sudah sama oke ini ini menyesuaikan ya ini tergantung kebutuhan ya ini ya kalau ini kalau misalnya powerpointnya 2007 ini bisa dendok 2013 tapi nanti di uninstall lalu install lagi ya jadi sistemnya cabut dulu baru dipasang ya jadi tidak kecuali original bisa upgrade kita ya tapi lebih mudah itu dicabut dulu dipasang oke ya ini 1 juta pakai powerpoint ya ini tergantung masaran pinter-pinter memasarkan ya tapi ya memang agak sulit ya yang penting branding baratnya branding personal branding jadi misalkan kita bisa branding bagus ya itu bisa ini harganya bisa memunjak kemarin saja kalau saya masih menengah ya itu 300 ribu itu dapat 2-3 undangan ya jpeg website sama jpg video website jpeg sama jpeg kalau jpeg ini ya kalau ini ya kebanyakan ya memang personal use ya untuk personal use sama developer sama komersial untuk yang free ya yang free itu kebanyakan itu ada 3 lisensi personal komersial sama developer yang berbayar sendiri saya juga sebut jadi kalau misalkan ingin lisensi PLR MMR web label itu beli beli oke atau buat sendirikan gaya ini juga bisa oke mungkin itu ada pertanyaan lagi yang secara langsung silahkan ada pertanyaan oke untuk besok kita selanjutnya dalam minggu depan ya minggu depan untuk materi yang ini yang bagaimana mengedit mengedit ini template-nya ada pertanyaan sampai sini sudah jam 9 ya kalau dibahas ini lama sekali karena memang butuh waktu yang banyak ada pertanyaan apakah besok ada zoom lagi apa nanti ya gini ya untuk masalah pembagian waktunya ini ya pembagian waktunya zoomnya itu hanya hari selasa terasa karena hari papu ini ada ini kurus lainnya itu SGC ya SGC bersama Kamis ya Kamis hibur hibur ini cek wow ini memang ini lalu jumat tiga bulan tiga bulan tiga bulan ini satu satu hibur ya lalu ahad ini semen minggu yang ini ya nah ini setelah saya sebenarnya ini ya jadi ini untuk yang kelas ini ini pakai ini ya tapi untuk karya lainnya sudah ada jadwalnya masing-masing jadi ya misalnya kalau ini ada kelasnya sendiri-sendiri karena ada jadwalnya jadi yang untuk kelas ini cukup dari selasa ya kalau mau nampak nggak bisa ya karena memang nggak nabrak yang sudah ada sebelumnya ya yang kalau yang libur ini ya saya butuh refreshing lah ya karena biasanya siang atau pagi itu bikin materi ya kalau ingin nambah lagi itu nanti bisa ya misalnya ada juga yang kelas premium atau kelas kursus ya nanti untuk bulan September nanti ada ini memang saya buat ini ya untuk kelas yang khusus saya buat ada yang free ya yang free 2 ya ini dengan tujuannya sebagai pengertian untuk masyarakat atau untuk ini nah nanti insya Allah ya saya program rutin saya 2 bulan sekarang nanti ada program yang free seperti ini lagi nanti kalau misalnya serius di bisnis dan menekuni sesuatu ini pakai yang premium karena berkaitan dengan kelangkaan sama ini biasanya memang kalau yang free ya itu ada yang serius ada yang tidak itu memang pengalaman ya pengalaman dari ini kelas ya tergantung individu ya kira-kira tunggu saja informasi di bulan September oke amin ya besok tidak lagi caranya gimana bisa menompok ini yang mas asimu dicoba saja ya ini saya tidak bisa jadilah karena saya kalau saya tidak tahu akan saya praktekkan saya praktekkan kalau misalkan nanti ini misalkan silahkan dicoba ya jadi untuk yang ini untuk yang smooth video ini saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya popen 2010 karena yang satu ini ini 365 yang 1 2019 di dicoba saja yang ini nanti akan saya ini ya oke saya siapkan ya saya siapkan saya siapkan hadiah jadi nanti nanti kan ini videonya saya upload di youtube nanti silahkan komentar ya komentar komentar mungkin komentar 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 harapan harapan kita mulai dari harapan harapan sama di email ya jadi misalkan nanti linknya saya share besok ya nanti masih upload lalu saya share lalu silahkan tulis harapan kalian dan semoga kita bisa memulai sis teman 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 sekolah teman lain lalu tulis baik misalkan email ini takutnya enak ya oke akun IG-nya saja ya ad siapa misalkan ini kan abu zeni ya jadi nanti ketika saya cari di group ya nanti ketemu nah nanti ya hadiah ini ini masih belum tahu hadiahnya apa ya bisa jadi sesuatu yang menarik bisa jadi sesuatu mungkin yang biasa tergantung ya tergantung disukurkan enggak oke silahkan nanti setelah ini kan nanti saya upload nanti saya share linknya silahkan tulis harapan sama kan ini ya ini akun telegram 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 kan nama telegram jadi kan enggak kelihatan misalkan 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 ada akun ini kan nanti cukup misalkan nama keren siapa siapa itu kan ada di telegram nama akun kalau yang email saya takutnya dimanfaatkan orang ya ini cukup ini harapan akun telegram nah nanti kan ada dia menarik nah kenapa kok enggak yang hadir karena memang ini keterbatasan dari zoomnya hanya 100 kasihan ya nanti yang enggak ini enggak enggak kalau ingin bisa ikut tapi karena sudah penuh enggak bisa saya ambil kebijakan di ini saja di komentar di youtube nah nanti akan saya cak ya siapa nanti akan dapat berdia kejutan nah ini kejutannya terkejut bagaimana ini nanti saja ya kejutan ya ini satu atau dua orang ya sampai tiga nanti saya yang ini untuk kursus yang tanya kursus tiga bulan itu ini sudah tutup ya jadi setiap anak ada kursus ini kursus tiga bulan ini sudah tutup ya untuk jadi setiap bulan nanti akan release silahkan jangan lupa gagung di channel ini ya channel ya nanti informasi informasi ini 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 banyak kelas ya banyak kelas baik kelas yang free maupun kasus yang didayar maupun beberapa motivasi nanti saya set di sini nah ini data-data kelas yang sudah di open di kampus di lelenggung maupun ada juga tutorial ya tutorial ini misalkan berubah video menjadi kurang kecil ini nanti silahkan cek sendiri ya kan gini ya biasanya hasil dari powerpoint itu kan sedangnya ini ya 27 MB nah itu kalau dikirim ke 10 orang kan ya sudah 270 MB jadi kota di orang kan nanti di kota itu pasti di belak di sini nah itu bisa ini ya jadi berkecil hingga sampai 5 atau 10 MB nah ini di sini ada tutorialnya akan cek sendiri di sini saya share ini ya linknya ada juga tutorial ini beragam ya ada tutorial ada penerbaran silahkan cek sendiri nanti saya share linknya ya ini ya silahkan nanti di scroll ke atas dan nanti ada tutorial yang ada tadi ya ini 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 nah kan ini kalau misalkan lewat desktop ya merubah video menjadi kurang kecil ini memang untuk mudahan digital biar nanti ketika bisa itu ringan mungkin itu ya atau bertanya lagi sudah hampir jam 9 mungkin nanti saya kirim ya ini PPT ya saya beringkas saya kirim mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ini bisa bermanfaat ya tertawa dari teman-teman mungkin entah itu mahasiswa guru dan lain-lain itu ini sebuah peluang ya peluang emas bisa digunakan untuk kerja sampingan ya kan ya lumayan 1 hari dapat 100 ribu kerjanya cuma beberapa jam itu kan ya sebuah kenikmatan ya karena 100 ribu 50 sampai 100 ribu itu kalau kerja kuli itu sudah memanggul puluhan kilo kalau petani misalkan buruh sawah itu sudah satu hari panas-panasan di lapangan ini cuma ganti tulisan hanya beberapa menit itu sebuah sesuatu yang luar biasa dan ini butuh proses ya jadi setiap hari upload setiap hari upload seperti itu oke oke ya sama-sama oke moga-moga teman-teman juga sehat selalu ya di musim ini di pandem ini jadi di rumah saja berkreasi seperti itu oke mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 berkalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama amin selamat menikmati selamat menikmati